Hai beginilah hasilnya sebelum dan ini sesudah hai pertama kita membutuhkan sebuah foto lalu kita pilih ke menu yang sebelah kanan kita ubah exposure ke-2 kemudian kontras kita jadikan min 60x kemudian ke-1 kita kasih min 100 untuk menggelapkan fotonya sadonya kita ubah ke-50 untuk menambahkan bayangan supaya terlihat lebih banyak kemudian kita geser ke white punya kita kasih min 40 kemudian black kita kasih dengan 14 selanjutnya kita geser ke belah sini berikutnya tambah atur kita naikkan menjadi 25 kemudian ketebalan atau T nya kita mempindah menjadi 10 kemudian vibrance kita kurangi sampai min 29 atau 30 kemudian kita pergi ke menu mix kita mengganti hue hue ke min 8 saturation nya kita naikkan 8 dan luminance kita kasih min 20 kemudian ke warna berikutnya orange kemudian ke menuju ke yellow kita view nya kita kasih min 16 dan saturation nya min 15 luminance kita naikkan menjadi 15 atau 16 juga nggak apa-apa kemudian ke menu berikutnya semuanya semuanya sampai tersebut dari bagian paling kaleng berikutnya di belakang bagian warna Small view-nya min 100 dan short version-nya kita jadikan segal min 100 tab down kemudian kita tindah ke menu selanjutnya karitinya kita naikkan menjadi 11 DS-nya kita naikkan menjadi 30 fitnya kita naikkan kita naikkan jadi 5 midpoint-nya kita naikkan 100 fitnya juga 100 kemudian kita ke menu selanjutnya sub ini kita naikkan menjadi 13 kemudian kita ke masking-nya kita naikkan menjadi 8 kemudian mouse reduction-nya menjadi 40 kemudian detail-nya kita naikkan menjadi 60 color color nice reduction-nya kita naikkan menjadi 50 smooth-nya kita naikkan menjadi 50 beginilah hasilnya sebelum dan ini sesudah kemudian kita bisa copy setting-nya kemudian kita pakai ke foto yang lainnya kemudian kita pencet yang ketiga kemudian ke pasta setting nah oke sudah jadi semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati